Halo sahabat Jeep, sesuai janji kita, Livi mau kasih tahu referensi berbagai macam modifikasi mobil Jeep dari seluruh member JK1 di acara Anniversary JK1 yang ke-9. Tapi aku nggak sendirian nih, aku bakalan ditemuinya sama Kak Heeein. Halo, selamat malam sekarang ya. Iya malam, udah malam nih. Kita bikin videonya malam, jalan di parkiran ya. Iya, di parkiran. Oke, langsung aja kita mulai nih ya. Ini dia. Ini mobil yang pertama ya, ini mobilnya siapa nih kalau boleh tahu apaan? Ini mobilnya ketua umum. Ketua umum. Ini mobilnya Brohendra yang sering juga dilihatkan, sering kita tag juga di IG-nya kita itu. Iya, udah banyak ya. Udah banyak lah. Dan udah ada di Youtubenya Pioner Jeep juga. Betul banget. Jadi kalian pasti udah nggak asing sama mobil ini. Pastinya dong. Oke, apa nih? Mau yang dibahas di sini? Perbedaan atau modifikasi apa aja yang? Kita mungkin nggak bahas detail modifikasi per mobil ya. Karena kan ini banyak banget nih mobil. Banyak banget. Mungkin ada sekitar 500 jeep di sini. Uh, 500? Iya dong. Ini 500 di sini. Ada semua chapter. Oke. Tapi kebetulan belum hadir semua. Kemungkinan di sini ada sekitar 50-an aja. Jadi nolnya hilang ya? Iya. Nah, ini mobilnya si... Brohendra. Iya. Bapak ketua umum. Iya, ketua umum lah kita ngomongnya. Oke. Ini kira waktu itu lift kitnya 4 inch. Nah, ini contoh modifikasi salah satu bisa jadi referensi juga untuk sahabat jeep ya. Kita mau nunjukin nih modifikasi yang mungkin bisa jadi contoh atau dipikirin. Saya mau berarti seperti ini, boleh juga nih konsepnya. Oh, iya bener. Ini tingginya 4 inch dia seperti ini. 4 inch ya? 4 inch ya? Betul. Apa? Bandnya berapa? 37? Band ukuran 37. Pake MT. Pake MT. Jadi emang udah sih? Ya buat offroad. Ya kalau band itu sebenarnya pilihan aja. Mau pake brand apapun ya oke-oke aja. Yang penting lift kit sama bandnya itu nyesuaikan aja. Oh gitu. Oke. Yuk lanjut yang kedua. Ini harusnya mobilnya si... Kalau nggak salah ini mobilnya Pak Ana ya? Pak siapa? Pak Ana. Ini mobilnya... Pembina. Oh, Pembina. Ya, ini mobilnya Pembina harusnya. Saya juga belum hafalin semua nama yang ada mobil di sini. Jadi ini tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Berhadi ya? Oh kalau gitu gimana nih Kak? Nanti kita adain giveaway tebak-tebakan. Betul. Boleh juga? Iya kan? Ini bagus gak? Betul. Tebak nih mobil siapa? Bukan mobil siapa. Bukan. Susah juga. Tapi tebak misalnya. Ini pake lift kitnya berapa? Inch. Oke, berarti kita bikin video di tengah-tengahnya aja ya. Iya betul. Langsung kita sebut ya. Iya betul. Nanti giveaway hadiahnya apa? Hadiahnya nanti lagi. Kita kasih tau. Oke deh. Nih, kita bahas dulu yang kedua. Ini lift kitnya harusnya... Tiga setengahan juga. Tiga setengahan ya? Ini tiga setengah inch nih. Sama bi. Ini pake bannya... Bannya MT juga. Oh MT juga. Ini bannya 37 juga. Udah pake velg AEV. Oh velgnya AEV. Ini kalau kita pake... Bumper yang full. Kalau pake fender besi. Jadi seperti ini. Oh ini fender besi? Iya ini fender sudah besi juga nih. Oh iya bener. Nah jadi seperti ini nih. Ada selah disininya. Oh jadi lebih kosong gitu ya? Lebih kosong. Betul. Kan biasakan sahabatnya sudah liat. Bumper stabil. Yang setengah disini. Sama fender besi. Kan disininya kan. Ujung lagi. Jadi itu kan lagi selera. Kalau suka begini. Tinggal langsung aja. Contact Vio Energy. Bisa kita. Ya ngobrolin dulu lah ya. Ngobrolin dulu. Pokoknya pengennya kayak gimana. Kita cari solusi yang terbaik. Sekarang ini mobil ketiga. Saya gak tau nih mobilnya mana. Yang pasti masih plat B. Berarti masih dari Jakarta. Ini BMW. Dan ini semuanya masih standar nih. Oh iya. BMW yang masih standar. Ban velg juga masih standar semua nih. Oh iya masih standar ya. Ini masih standar semua. Ini penampilannya juga kayak masih standar ya. Betul. Dari depannya. Ya ini bener-bener standar semua nih mobilnya nih. Jadi gak ada yang dimodifikasi. Jadi sebenarnya kalau mau nyari. Atau stabilnya mobil. Ya standar gitu. Tapi kan mobil cepat. Tinggi gak ban gede. Kurang. Sedikit keren. Kurang jiknya. Kurang lakinya gitu. Kurang lakinya gitu. Oke lanjut yang keempat. Ini tingginya 4,5 in. Oh ini lebih tinggi daripada punyanya Pak Ketum ya. Iya ini tingginya 4,5 in. Oh ini lebih galak. Tapi ini juga nih. Bampernya salah pake tadi ya. Iya ini fendernya udah fender besi juga. Bampernya yang full. Full. Ini bumper full. Fender besi. Ini juga bannya udah pake ban empty. Velgnya? 37. Bannya ukuran 37. Velgnya ini pake. Ini gak tau nih gak ada bernya nih. Biasanya kalau model itu KMC. Oh KMC. Iya biasanya velgnya pengguna dulu ini tuh KMC. KMC gitu. Iya. Ini bumper anniversary. Oh ini bumper anniversary. Dan GL style. GL style. Iya kalau kita nyambut yang itu GL style yang bentuk lebih gak rata. Kalau yang anniversary yang biasanya yang 2013nya yang bawa dari mobil anniversary itu rata. Jadi kalau yang anniversary itu apa namanya ciri-cirinya itu ada ginian ya? Pasti. Ada tanduk. Ini namanya itu hookit. Apa? Hookit. Hookit? Iya pasti warna merah kalau anniversary. Oh gitu. Itu. Ini buat taruh winchnya itu ya? Iya. Ini tingginya kurang lebih sekitar 3 inch. Ini 3 inch? Iya 3 inch. Ini ban empty? Ini ban empty juga. Velgnya masih velg pake yang standart. Oh velg standart. Bukan KMC itu? Pake standart spot. Yang parang 5. Oh oke. Tapi ini juga tampilannya kayaknya masih standart ya? Masih gak. Kalau untuk bagian kamis ini semua masih standart. Bagian atlinya standart. Tapi kaki-kakinya mau memper harusnya kandis semua. Sama lampunya. Lampu utama sudah diganti juga. Oh diganti ya. Jadi emang yang penting-penting dulu yang dimodif ya. Nah jadi buat sahabat jub juga kalau misalnya emang belum mau full modif. Bisa yang penting-penting dulu. Kayak jatohnya ini ya. Apa yang pokoknya. Betul. Harus yang dimodif. Balik lagi ke sini. Wah ini warnanya lebih beda ya. Ini warnanya kita ngomongin itu biasanya itu hijau lumut atau Green Commando. Green Commando. Ini harusnya ini sama kayak mobilnya Jeep. Nyepioner Jeep. Oh gitu. Ya sama kayak Hulk. Hulk aslinya warnanya seperti ini juga. Masa? Ya cuma kita stiker juga. Oh gitu. Jadi kira-kira apa yang lift kitnya. Lampunya headlamp pasti sudah diganti ya. Lampunya headlamp sudah diganti. Lift kit sudah diganti. Pampers juga diganti juga. Pakai AEV 12. Lift kitnya 3,5 inch. Sepakai band 37. Ini kita lihat ini velg-nya ini pakai ATX. Ini ring 17. Ini rata-rata yang tadi kita lewatin itu. Sudah semua itu masih pakai velg ring 17 semua. Karena lebih rekomen banget pakai velg ring 17. Jadi nggak bikin bagian steeringnya cepat masalah. Itu. Ya lampu-lampu tambahan. Itu ada tuh lampu tambahannya. Saya stepnya juga ada gantian juga. Oh iya. Ini lanjut mobil yang nomor urutnya 10 nih ya. Ini harusnya grup pertama. Jadi besok itu kita jalannya. Nanti kita jalan itu kita bagi per grup. Per grup 10 orang gitu. Jadi kita akan ada 5 grup. 5 grup. Ini pakai grillnya top fire. Headlamp sama yang lainnya. Lampu masih standar semua. Bawaan dari mobil. Ramper yang sudah diganti. Ini dalam remper besi. Belum ganti. Ya belum ganti. Ada tambahan lah. Lampu 50 inch. Ini winchnya 12 ribu. Ini velgnya nih. Ini velgnya. Sama seperti kayak modelnya Mickey Thompson. Nah bener kan. Ini velgnya Mickey Thompson nih. Mickey Thompson? Ya ini Mickey Thompson. Ini dicat semua nih warnanya. Memang tadi warna apa Kak? Ini harusnya sih biasanya sih warna krom ya. Warna stainless ya gitu. Nah ini bandnya 35. Ya lift kitnya 2,5 inch. Ya. Oke sahabat Jeep. Ini masih banyak banget nih. Jeep yang masih terpakir disini. Semua yang belum di review sama kita. Kita kemungkinan akan bikin. Beberapa part ya. Di video untuk review mobil. Dari membernya CK1 ini. Karena. Ini waktu juga udah lumayan ya. Ya udah lumayan ya. Ini udah jam 9 kurang lebih. Betul. Kita akan lanjut lagi di part 2. Jadi tonton terus videonya. Pioner Jeep. Betul. Jangan kemana-mana. Karena masih banyak keseruan yang bakalan terjadi di evening. Oke. Oke kalau gitu. See you on the next video. Bye. Bye. Bye!